Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman Kita akan Memberikan tutorial Untuk menyembuhkan Atau proses ikhtiar Menyembuhkan Pinggang yang sakit ya Jadi pinggang yang sakit ini macam-macam Pinggang itu bisa jadi Karena mungkin kecapean Atau salah urat gitu ya Atau mungkin kurang minum itu Akhirnya ke ginjal Tapi jangan di Jangan dipersepsikan bahwa Itu sesuatu yang berbahaya ketika Baru muncul gitu ya Meskipun tetap hati-hati dan waspada Jadi artinya begini Sakit itu kan ibaratnya Sinyal ya bahwa ada sesuatu yang Salah di pinggang itu Bisa jadi karena salah urat Bisa jadi karena capek Bisa jadi karena waktu berdiri Yang salah juga gitu ya Bisa juga karena kurang minum Tapi nanti kalau kurang minum Dikasih minum biasanya selesai Kalau itu berkaitan dengan Ginjal yang kurang asupan air Nah tapi anggap saja bahwa Di pinggang kiri itu Ada yang kecapean Atau ada saraf atau urat yang salah disitu gitu ya Kita akan sembuhkan dengan Menggunakan Energi reiki ini Baik Tutorialnya seperti apa Saya akan sampaikan Tapi anda yang belum subscribe Subscribe terlebih dahulu ya Untuk Channel ini Supaya channel ini bisa lebih bergembang lagi Dan bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Dan jangan lupa juga Share video ini ke teman-teman anda Atau Tekan tombol like nya juga ya Baik Jadi kita akan mulai dulu Ini telapak tangan kita Telapak tangan kita Jadi pertama kita Akan Membuat Supaya telapak tangan kita Kedua telapak tangan kita Yang dipakai untuk menyembuhkan Nanti itu Lebih Pekal lagi Terhadap Energi Yang akan tersalurkan gitu ya Pertama Kita niatkan dengan Ya tentu saja berdoa ya Berdoa dulu Minta perlindungan Allah SWT Tuhan Cepesta Alam Untuk proses penyembuhan ini Untuk yang teman-teman beragama Islam Ya bisa baca surat Anas ya Untuk Perlindungan gitu ya Oke Setelah itu Langsung kita menggambar Simbol Cukurai Untuk telapak tangan kita Jadi kalau bisa begini Bisa begini gitu ya Bisa begini Tapi kan yang paling enak begini Atau begini Nah Ini kita Gambar simbol Cukurai Dari kiri gini Kemudian turun Terus diputar ke sini Nah Setelah Cukurai tergambar Kemudian Kita Afirmasi Cukurai Tariklah energi ilahi Cukurai tariklah energi ilahi Cukurai tariklah energi ilahi Nah setelah Afirmasi itu Maka bola energi yang ada di telapak tangan kita ini Akan semakin menguat gitu ya Akan semakin menguat Nah setelah itu Kita Afirmasi yang Kedua Aku masukkan Simbol Simbol Cukurai dan Bola energi ke kedua telapak tanganku Aku masukkan Simbol Cukurai dan Bola energi ke kedua telapak tanganku Bisa diulang sampai tiga kali Bisa juga satu kali cukup gitu ya Kemudian rasakan Bahwa energi Cukurai tadi Masuk ke telapak tangan kita Dan Semakin menguat Sehingga timbol Bola energi yang ada di telapak tangan kanan dan kiri kita Nah kalau sudah terasa semacam ini Maka Kita bawa Kita arahkan ke pinggang yang sakit tadi Ke pinggang yang sakit Bisa dua-duanya seperti ini Nah begini ya Jadi Atau posisi seperti ini Kalau pakai dua-duanya posisi seperti ini Supaya terpusat Artinya ini dibantu Tapak tangan ini dibantu oleh tapak tangan kiri begini Kalau memang Lokasinya sempit Bisa Telapak tangan begini Kalau lokasinya lebar Bisa seperti ini gitu ya Jadi kedua telapak tangan gini Atau cuma satu tangan juga boleh Nah ini Dibuka gitu ya Boleh Telapak tangan satu Nah pinggangnya Katakanlah jarak satu ini ya Lima jari seperti ini Kita dekatkan begini Nah Bola energi ini mengalir Ke pinggang ini Kemudian Berikutnya adalah Kita buat Simbol energi Cukurai Di dekat pinggang yang sakit ini Jarak segini ya Kita gambar Cukurai Dari kiri ke kanan Kemudian turun ke bawah Terus diputar sini Satu Dua Tiga Nah setelah gambarnya jadi Afirmasi pertama adalah Cukurai tariklah energi ilahi Cukurai tariklah energi ilahi Cukurai tariklah energi ilahi Nah kita rasakan Bola energi Di telapak tangan Kanan kita Ini menjadi Lebih kuat gitu ya Lebih kuat Kemudian Setelah kuat Maka disusul dengan Afirmasi yang kedua Aku masukkan Simbol Cukurai Dan boleh energi Ke pinggang Kiri pasien ini Untuk Membersihkan Dan Memperbesar Energi yang ada Di pinggang kiri ini Sudah kita masukkan Oke Kita rasakan Energinya sudah mulai Mengalir masuk Ke pinggang kiri ini Rasakan Sekitar Setengah menit Sampai Dua menit ya Nah setelah Masuk Dan dirasakan Masuk kuat Kemudian kita Gambar Simbol Yang berikutnya Simbol untuk Membersihkan Energi yang sakit Di pinggang kiri Karena Ketika Bagian tubuh Kita sakit itu Sebetulnya Ada energi Yang negatif Energi yang Tidak bagus Berada di lokasi Yang sakit itu Karena itu Harus dibersihkan Nah Pembersihannya Menggunakan Simbol Sei heiki ya Jadi kita gambar Simbol sei heiki Di dekat Pinggang yang sakit Tapi tempatnya sakit ini Tarik disini Putar begini Kemudian tunung begini Begini Langkah berikutnya Seperti ini Nah Ini simbol sei heiki ya Jadi posisinya Panjenengan berada Persis pada Posisi seperti saya ini Ini adalah Pinggang yang sakit tadi Jadi jaraknya segini Boleh diperdekat Tapi Tidak perlu menyentuh ya Tidak perlu menyentuh Jadi reiki ini memang Tidak perlu menyentuh Bagian yang sakit Cukup Berada di Ini Jalat segini boleh Jauh juga boleh Dekat juga boleh Tapi tidak perlu menyentuh Biarkan energi yang Menyelesaikan tadi Nah setelah energi Simbol sei heiki Tadi kita gambar Saya ulangi ya Kita gambar dulu Begini 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 Nah Setelah tergambar Di depan tempat yang sakit Kita afirmasi Sei heiki Tariklah energi ilahi Sei heiki Tariklah energi ilahi Sei heiki Tariklah energi ilahi Nah ini sudah mulai terasa kuat Nah setelah terasa kuat Semacam ini Disusul dengan Afirmasi yang Berikutnya Aku masukkan Simbol sei heiki Dan bola energi ini Ke pinggang kiri Untuk Membersihkan Energi Negatif Yang ada di pinggang kiri ini Sekali lagi Aku masukkan Simbol sei heiki Dan bola energi Ke pinggang kiri Pasien ini Untuk membersihkan Energi negatif Yang ada di pinggang kiri ini Nah Setelah itu Biarkan energi ini Terus mengalir Membersihkan Energi yang Tidak bagus Yang menimbulkan Rasa sakit Di pinggang kiri ini Ini sebetulnya Ada satu siklus energi Jadi biarkan Sampai Dua atau tiga menit Ini akan Membersihkan ini Pinggang kiri yang Bermasalah tadi Jadi Tergantung Dimana Yang sakit itu Di pinggang kiri Atau pinggang kanan Itu terus kita Berikan energinya Dua sampai tiga menit ya Karena satu siklus energi Dua tiga menit Setelah itu Setelah dua tiga menit Dirasa selesai Maka Kita Tutup ya Kita tutup Kita tutup Energi Yang ada ini Dengan Simbol Penutup Jadi Gampang penutupnya Satu garis Tengah Dua garis Kiri Dua garis Kanan Dua garis kiri Tutup Gak usah firmasi Langsung aja Tutup seperti itu Kemudian Simbol Raku Putus Gini ya Nah Sudah selesai Oke Itu Untuk Pinggang yang sakit Jadi Caranya Sebetulnya sangat mudah Tetapi Sekali lagi Ini harus dipandu oleh Seseorang yang Mengerti Atau Ya guru Jenengan gitu ya Yang Beda mengerti ini Karena kan Pertama harus Menguasai Ilmunya terlebih dahulu Yaitu Bisa mengakses Energi Reiki Yang ada di alam semesta itu Kemudian Ada simbol-simbol Yang harus dipelajari Digambar Kemudian dipakai Untuk Menyembuhkan Ya kesembuhan Tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya Tetap dari Tuhan Semesta alam Tetapi kita Berikhtiar Untuk Meminta Atau Memohon Kesembuhan itu Ikhtiarnya Kita menggunakan Energi Reiki ini Oke Ini Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Anda yang ingin Bertanya Boleh Silahkan Menulis di Kolom komentar Yang ada di bawah ini Atau Langsung Ini ya Bisa Menghubungi Nomor WA Yang sudah tercantum Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih